Perbedaan Regulasi Bilkada dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017, khususnya sifat kelembagaan badan pembangunan. Perubahan terakhir itu tidak ada. Tinggal perubahan penamaan nomenklatur yang semula panwas, kan sekarang sudah jadi bawah selesai. Perlu direvisi. Kalau sifat kewenangan dan lain sebagainya, hampir sama. Kemarin di Bilkut Jawa Timur, kita juga mengakses untuk mengaksanakan pengewasannya. Kita menyampaikan beberapa tahapan maupun persiapan pelaksanaan Bilkada 2020, khususnya terkait dengan penganggaran bahwa selu kabupaten kota yang di beberapa tempat masih belum ada pembahasan. Misal di kota melitar dan beberapa kota yang lain. Itu yang kedua terkait dengan persiapan Bilkada 2020 juga, kami mengajukan terkait dengan kondisi keseketariatan bahwa seluruh Provinsi Jawa Timur, kesiapan kami, terus kapan kita memulai rekrut tenaga pengawas headhub di kecamatan hingga desa maupun kelurahan. Itu prinsip. Sesuai akhirnya maju ini bagaimana. Belur akan berkoordinasi dengan Mendagri untuk dapat segera menyampaikan pula ke bupati ataupun wali kota, agar segera proses penganggaran, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan, itu segera difasilitasi. Karena sejauh ini hanya empat kabupaten yang fake untuk penganggaran, tapi di Gersik, terus beberapa latar. Ada yang empat kabupaten yang belum dibahas sama sekali. Salah satu contohnya Kota Melitar, Banyuwangi, rencananya Oktober harus selesai persoalan NPHD. Terima kasih.